Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar buat semuanya Saya ucapkan terima kasih Buat teman-teman yang Menemukan channel ini Khususnya video ini Guna melihat tutorial bagaimana Cara memasang Gergaji besi ini Pada gagangnya Nah kita Lihat dulu gagangnya seperti apa Apakah sama dengan Yang punya teman-teman semuanya Untukannya kayak gini Nah ini kita lihat teman-teman Ini bisa dipanjangin Jadi cara manjanginnya adalah Kita tarik ke atas dulu seperti ini Nah ini fleksibel ya Jadi ini disesuaikan dengan Panjang gergajinya teman-teman Nah untuk pemasangannya Ininya dilonggarin dulu Dengan cara diputar Nah bagian ini kita longgarin dulu Kemudian untuk memanjangkannya kita tarik ini ke bawah Kalau posisinya seperti ini Kalau posisinya seperti ini tarik ke bawah Ini bisa dimaju mundurkan teman-teman Sekali lagi ini bisa dimaju mundurkan Dengan cara menekan dalam posisi video ini ke bawah Kalau gini ke atas Nah ini ada semacam lengkungan Ini juga ada fungsinya teman-teman Jadi ini untuk menyesuaikan panjang dari gergajinya Nah kita lihat nanti Untuk ukuran gergajinya Kita berada di cekungan yang mana Oke kita langsung pasang ya Untuk pemasangannya jangan sampai terbalik Jadi posisi yang tajam ini berada di bawah Ya iyalah di bawah masa di atas ya Oke caranya seperti ini Nah ini dikaitkan misalnya disini Ini pas atau enggak Kemudian Ini yang menyesuaikan Kita kaitkan dulu disini Kita kaitkan di bagian ini dulu Dengan cara memasukkan Tombol dengan lubang Tinggal ini di bagian kanan Ini menyesuaikan Nah panjangnya segini Di cekungan yang ini Ini ada satu dua tiga empat Empat cekungan Jadi pengikatnya disini Jadi ini yang Mengunsinya teman-teman Dengan cara Memutar bagian ini Supaya kenceng Nah seperti ini teman-teman Caranya Lebih gampang ya Semoga video ini membantu teman-teman Semuanya Untuk memasang gergaji ke gagangnya Terima kasih ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih.